Enak, enak. Pak RW, maaf suka tembak, Pak. Oh, suka banget. Oke, kita langsung aja ya. Nah, kamu namanya ada di rumah ya. Masaknya yang benar, ada Pak RW-nya ngeliatin, Pak. Iya, kalau nggak benar kita nggak dikasih pulang, ntar di situ-nya ya. Gembok, gerbangnya. Nggak apa-apa ya. Oke, siap. Yes, tahapannya. Ini saya udah tumis tadi, lelekan margarin dulu, kemudian tumis bawang putih dan bawang merah, hingga diharum. Nah, karena saya akan membuat Japanese sushi, jadi sushi ini ya kita tahu sendiri dari Jepang. Tapi saya padukan dengan Indonesia tradisional banget, jadi menggunakan tempe. Oke, seperti tadi Niko bilang bahwa tempe ini proteinnya sangat tinggi sekali. Protein nabatinya bagus banget. Betul. Tempenya berapa banyak, Chef? Kenapa? Tempenya berapa banyak? Satu papan aja ini. Satu papan mungkin kurang lebih 200-300 gram ya. Yes. Oke, kita aduk-aduk. Nah, saya pengen ada rasa manisnya, jadi kita mau tambahkan dengan kecap manis. Kurang lebih 2-3 sendok makan kecap manis, kita tuangkan ya. Kalau kurang manis, di sini banyak yang manis-manis loh. Yeay, Bibernya Rw12-nya manis-manis. Benar-benar. Tapi saya belum pernah tuh namanya denger sushi yang dalamnya itu stuffingnya itu tempe. Baru pertama kali. Ibu-ibu udah pernah denger sushi stuffingnya tempe? Belum ya? Belum. Belum pernah denger sama-sama pertama kali. Apalagi cobain, pasti belum pernah. Luar biasa kali ini kita akan mewujudkan ya. Oke, sekarang saya udah masukkan nih dia loh, Rama. Ini ada cabai merah besar. Oke. Karena apa? Takut-takan kalau nggak suka pedas, berarti pakai cabai merah besar. Tapi kalau suka pedas, gantilah sama cabai rawit. Rawit. Yes. Ikan teri. Saya punya teri nasi nih, atau teri medan juga. Oke. Nah, yang sudah digoreng, kemudian kita masukkan. Buu. All right. Mantep nih rasanya. Seperti biasa, kita kasih bumbu-bumbunya adalah. Kasih gula secukupnya ya. Oke. Kasih garam juga secukupnya. Tenang. Tenang, sedikit. Saya suka atraksi sedikit. Bikin lebih butuh shock. Shock. Biasanya saya sambil masak. Padahal maafir tadi ya. Pakai aduk-aduk aduk sendok. Yes. Oke, kita aduk rata. Nah, ini kita cukup menggunakan margarin aja tadi ya di awal ya. Margarin, seasoningnya, kasih lada, gula, sama kasih garam. Kita aduk-aduk rata seperti ini. Aduk-aduk seperti ini. Nah, kalau misalnya kita sudah aduk-aduk seperti ini, berarti kan kita harus mulai menggulung ya kan di, apa namanya? Nih, di tumis. Di tumis sudah jadi. Kayaknya bisa lebih dekat lagi itu. Jadi, si kecap itu sampai dia mengkaramellize. Ini tercampur. Rata ya. Oke. Kita aduk rata. Oke, satu, dua, tiga. Oke, selesai. Kita matikan apinya. Sudah, makan yuk. Kampus ini sudah selesai? Belum. Sudah, kita mulai ngerol. Kita mulai ngerol. Nah, tapi sebelumnya kalau misalkan. Apa nih? Aku ingin mengundang. Serius? Benar, dua ibu-ibunya cari cantik di sini. Kaya-kaya siapa yang mau ikut bantu demo? Ayo, siapa, siapa. Oke, itu ini satu. Silahkan, bu. Ayo, sini ke depan. Sini, sini, sini. Ayo, ayo. Kita bisa duel nih di pagi hari ini. Mari, bu. Maaf dengan ibu siapa? Ibu, langsung ambil ke timur ini. Ibu dengan ibu siapa? Ibu Tina. Ibu Tina. Ibu Tina, taruh-taruh. Bu, perasa hari itu belum saya suruh ngambil. Kan ketimu sama... Bu, belum disuruh ambil, lu diambil. Oke, gak apa-apa. Yaudah. Ini maiknya, bu. Bukan ini, maiknya, bu. Ini maiknya, ya. Oke. Kita sudah ada ibu Pene dan juga ibu Tina di sini. Dan sekarang di pagi hari ini, Chef Billy akan membantu, mengajarkan bagaimana cara merol ya, Chef Billy, ya, sushi. Ya, nih. Udah aktif dulu. Sudah masukin sarung tangan sendiri. Makisu. Makisu. Oke, sama-sama ya. Mungkin teman-teman juga di rumah bisa nanti ikutin pada saat setelah acara ini. Bisa langsung belajar dan ikutin caranya gini. Oke. Kita sudah pakai sarung tangan semuanya. Sudah duluan. Sudah cepetan. Ayo, pakai sarung tangan. Ini kelihatan ibu-ibunya antusias makannya, ya kan? Pengen makan. Sudah pada lapar aja. Sudah pada lapar. Ada Pak RW. Katanya kalau siapa yang duluan selesai dan paling bagus, dapat hadiah dari Pak RW. Yeay. Hadiahnya menginap di sini, di luar-luar, ya, di taman, ya. Berusin taman. Berusin taman. Hadiahnya bebas, foto selfie di belakang tutaman Pancasila, ya. Oke, yuk. Oke, gimana tahapannya? Ngambil nasi, ngambil nasi. Oke. Nah, ngambil nasi kurang lebih 100 sampai 200 gram. Kita akan ketatkan di atas makisu atau... Tuh. Nih, tikar. Contoh, ibu. Tikarnya yang terbuat dari bambu. Oke. Ini dua ibu-ibu cantik di depan kita ini akan berlomba, menggulung si sushi tadi, dan nanti kira-kira hasilnya seperti apa yang paling cantik akan dinilai oleh Pak RW kita. Kira-kira seperti apa. Nah, agar tidak lengket, kita menggunakan air, ya. Jadi ada air di depan kita. Oke. Nah, tangan kita kan sudah dikasih. Oh, pakai air. Ada air. Pakai air, biar nggak lengket. Ada ya, silahkan. Nah, itu air matang, ya. Ibu, airnya di juri. Ada, udah ada air. Air, udah ada, nih. Hah? Saya jadi Dewan Juri aja di sini, ya. Kita pipikan si berasnya. Si nasnya kita pipikan. Tuh, pipikan, bu, sampai agak tipis, ya. Tekan-tekan. Tekan-tekan. Bentuknya kalau bisa bentuk kotak. Oke. Nah, dibikinnya bentuk kotak, kalau misalnya bisa. Kotak, kotak, kotak. Oke, kita tekan-tekan. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu tebal. Ditekan-tekan, Ibu. Bentuk kotak. Bu, ini jangan dibikin gunung, Bu, yang sebelah sini. Ditekan, Bu. Ini tuh sama kayak itu, loh. Kita membuat risolas, ya. Jadi isiannya itu kita menggulung. Yes. Tapi terlebih dahulu kita pakai nasi seperti ini. Udah jago-jago masih di sini. Kasih air lagi. Oke. Nah, ini nasinya Chef Bia memang harus menggunakan beras tertentu. Ataupun mungkin dengan beras yang biasa ada di rumah, tapi tekniknya diganti bagaimana? Boleh. Beras yang ada di rumah cuma dicampur sama beras ketat. Oke, dicampur dengan beras ketat. Jadi beras rumah biasa, campur dengan beras ketat. Satu banding gue untuk permandingan. Satu banding gue. Oke, semuanya sudah siap. Ibu Feni laparin nasinya habis. Kering-ketan, mana? Ibu Tini, kalau udah. Oh, ikut saya pilih kotak. Dipenuhin ya. Kita kasih nori. Nori. Nori, tahu nori? Nah, rumput laut. Nori. Biasakan yang kotak, kali ini saya sudah potong-potong. Letakkan di atas nasi tadi. Ibu-ibu di sini yang jago masak siapa? Yang biasanya jadi sesi konsumsi, kalau misalkan lagi ada acara line dance ini, yang mana? Ibu siapa? Ayo tunjuk-tunjukkan, ayo. Budesi. Nah, Budesi. Kalau gitu, besok pas sudah mulat yang line dance, kita Budesi bikin ini. Sudah? Ya. Next-nya kita kasih, ini dia. Maseng-maseng tempe dan tri tadi. Oke. Kita masukkan. Maseng-maseng dah. Ya. Sekarang untuk sayurannya. Ada wortel dan ketimun boleh tambahkan. Wortel timun. Oke. Oke, wortelnya ketimun, jadi biar ada campuran juga dari sayuran. Kan? Sudah ada protein. Bu, wortelnya disusun panjang. Namati dari tempe. Ada sayuran juga. Bu Tina susah nggak sih? Bu, pakai selada boleh loh. Yang pakai selada. Oke. Kasih daun selada lagi di atasnya. Wah, ramah, lihat deh. Cantik banget. Ini tuh apa ya, seger dan juga pasti menyehatkan. Bener. Kalau sudah kita gulung yuk, udah selesai? Belum. Oke, adik-adik. Kasih selada atasnya. Kan masih budak-budak sih, masih belia-belia ya. Oke, ibu sudah siap, yuk kita gulung. Sebentar, sebentar. Belum, oke. Sudah siap dong? Belum, sama-sama ya. Oh, masih ngasih selada, masih ngasih selada. Oke. Kalau dengan ibu Tina, ibu Tina nih kayaknya mau ngasih makan satu kopi. Bunuh ya. Udah? Udah, kita gulung yuk. Ayo. Oke, kita sekarang mau gulung ya. Siap, sama-sama kita gulung. Mulai digulung, ibu. Sambil ditekan-tekan, ibu. Jadi caranya kita angkat si makisu-nya atau si tikar bambu ini. Angkat. Nah, yang di rumah bisa lihat, kita gulung sambil tekan ya. Gulung, tekan. Gulung lagi sambil tekan. Jadi otomatis dia padat. Jadi biar nanti merasa dipotong, dia enggak. Kalau kebanyakan susah nih. Oke. Oke. Nah. Keluar lagi tekan lagi. Hahaha. Niko. Bisa? Ayo, ibu. Nah. Kita bikin sushi ya, ibu. Bukan nasi liwat. Iya. Oke, nanti bagian ini biar enggak lengket, kita kasih air lagi di papan talonannya. Oke, di talonannya bisa dikasih air, biar enggak terlalu lengket. Iya, biar dia enggak lengket ya. Oke. Sudah? Bisa. Semangat, ibu. Ini saya udah menjadikan dulu, ibu. Dan kalau mau lihat, sudah jadi. Cantik banget. Teman-teman di rumah bisa lihat hasilnya. Saya beli cepat banget ya. Belum dipotong, kasih lihat dulu ke teman-teman di rumah saya. Oke, kita lihat dulu. Hasilnya seperti ini ya, punya Chef Billy. Sekarang kita lihat bagaimana hasil dari teman-teman kita. Dua ibu-ibu di sini, agak kesusahan sedikit. Chef Billy mungkin bisa tolong dibantu dong. Yaudah, nanti tinggal potong-potong. Gimana, Bu? Bisa enggak? Ya. Oh, ibu Tina sudah. Oh, gini, gini, gini. Nah, ini agak, nah, aku benerin ya. Ibu tadi, nah, gini. Nah, iya. Jadi ini ditarik. Ini ditarik. Jangan sampai kegulung si bambunya. Nah, gitu. Tuh, udah bisa ya? Oke. Oke. Selanjutnya kita potong-potong ya. Kita mulai sepotong. Oke, dan yang ada di rumah yang mau tahu resepnya, cara pembuatannya. Ini dia, kita kasih resepnya. Silahkan siapkan kamera yang akan buat dipotong atau dicatat. Tapi dicatat telah aman, Kaknya. Foto aja cepat, langsung bandir, langsung buat hari ini juga. Oke? Langsung, yes. Oke. Sudah siap ya? Sudah, sudah siap. Sudah mulai bisa dipotong, ibu, ibu, saudara. Saya rasa buletannya udah bagus, udah cantik, langsung bisa mulai dipotong. Iya, ibu Feni akhirnya. Ini kita tinggal potong-potong aja. Nah, kita sajikan di piring kalau sudah dipotong-potong. Oke. Dan juga udah ada yang dipetting, di piring. Yes. Gak kalah kering-ketan sama landen, ini juga kering-ketan. Oke. Kan berpacu dengan waktu, Niko, ini. Ini udah siap potong? Kalau ibu, boleh ditaruh di piring nanti. Piring, ya. Yuk, sekarang kita plating. Udah? Masih dipotong. Potong hati-hati, ya. Nah, untuk platingnya itu saya ada ini, loh. Apa, Chef Bia? Nah, ibu, untuk platingnya ini biar ada pengganti tobiko. Biasakan tobiko itu adalah telur ikan. Jadi kita bisa ganti pakai wortel. Jadi lebih hemat dan juga menyihatkan. Betul. Di atas kita kasih ini, apa, cincangan dari wortel. Jadi pengganti sih, pebiko, kan. Pebiko. Warnanya sama, ya. Warnanya sama, kan. Sudah mulai mencetar, ibu, ya. Jadi kita bisa akalin, ya, kan. Sudah ada bahan untuk pengganti atau substitusinya. Gak pak, kenyang, nanti. Cakep. Abon juga boleh. Abon boleh. Cakep. Aduh, lapar, ya. Niko ini kalau misalnya lihat makanan, langsung dia lapar. Kayaknya ibu tina pembahannya grogi di deketin. Aku pengen PRW buat cobain dong. Ayo pak, sini pak. Ayo pak, cobain. Ayo pak. Ayo pak. Nah, bapak tinggal coba yang sushi pertama dari Chef Billy. Pak, minta maaf, maaf, pak. Boleh dipegang? Karena masih ada satu step lagi. Tahu gak pak? Apa tuh? Jadi penyajian ini saya ada berbeda. Saya buat saus. Biasakan kalau untuk sushi, ada yang suka pakai mayonaise. Kalau ini saya buat Indonesia banget nih, kayak balado. Tapi baladonya gak pedes. Kita kasih seperti ini. Pak, pakai. Oh. Wah, enak ini. Ini bener-bener yang namanya. Balado. Sushi cita rasa Indonesia. Javanese sushi sekali nih. Tuh, ini bukan saus tomat, bukan saus sambal. Tapi ini saya buat sendiri. Balado. Kayak balado, tapi baladonya ini. Nah, kita tunjukin dulu. Cantik banget. Cantik sekali. Apa, Pak? Sushi Pancasila namanya. Sushi Pancasila. Yeay. Javanese sushi. Ini dia langsung dicoba di rumah ya. Oke, Pak. Silahkan dicoba, Pak. Silahkan dicoba. Pakai sumpit boleh pakai tangan juga. Tangan aja, Pak ya. Tangan aja. Ada sih sumpit. Udah tangan aja nih, lebih cepat ya. 100 kali hop ya. 1 kali hop nih ya. Iya, sekali hop. 1 kali hop. Gimana ibu-ibu di sini? Niko, kita bagi-bagi. Ayo, bagi-bagi. Ayo. Ibu-ibu mau coba? Mau. Oke, sekarang kita bagi-bagi ya. Ayo, ayo, ayo. Yes, itu dia tadi kita masak-masak. Let's go bulan-masak, Billy. Jangan kemana-mana kita akan informasi yang menarik begini ya. Betul. Tetap di inil jam morning, Joe. Betul sekali. Gimana, Pak? Enak. 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 Enak, pakai sawafnya juga boleh.